Kepada Al-Ustaz Muhammad Rizik Syihab dan lain-lain dari Baalawi, saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila selama ini ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menjingung perasaan antum semuanya, maafkan saya. Dan sebaliknya pintu maaf saya sangat terbuka untuk semua kaum Baalawi. Bismillahirrahmanirrahim, robisrohisotri, wayasirli amri, wahlulungudatamilisa, niyofkowkowli. Oke teman-teman masih bersama dakwa populer dan tentunya kita akan membahas video-video yang sedang viral, sedang booming, sedang trending saat ini teman-teman. Dan di video kali ini kita masih membahas tentang polemik nasab teman-teman ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pernyataan mengejutkan gitu, yaitu datang dari video Haji Roma Irama teman-teman. Yang menyatakan ya, yang menginformasikan bahasanya beliau ya, Roma Irama mendapatkan telepon dari pihak Robitwa Alawiah ya, yang ingin dihabibkan teman-teman ya. Teman-teman yang belum menonton bisa menonton video sebelumnya ya di channel ini teman-teman. Nah di video kali ini teman-teman yang akan kita bahas yaitu Roma Irama menyatakan minta maaf kepada Habib Rizik teman-teman ya. Ini berita yang mengejutkan juga, kenapa Roma Irama sampai meminta maaf kepada Habib Rizik. Nah tapi sebelum itu teman-teman ya agar tidak salah paham, teman-teman tonton sampai akhir teman-teman. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Oh. Ente tuh habaib ini. Iya, iya, iya. Ente mesti datang ke Robitwa. Ya, harus terima sertifikat. Ya, Roma Irama sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan podcast mengenai nasab ini mengundang Kiai Haji Ima Dudin Al-Bantani teman-teman. Atau yang sebut dengan Kiai Ima melakukan riset atau tesis. Atau ada buku ya teman-teman bisa baca atau mungkin searching di Google ya. Kalau Kiai Ima ini membuat sebuah buku gitu. Dan disitu mengenai para nasab Habib di Indonesia ini teman-teman. Atau sering dikenal dengan traklen atau nasab Baalawi teman-teman. Disitu terputus atau tidak sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini mendapat kejolak kayak masyarakat ya. Orang-orang yang pro, ada orang-orang yang kontra gitu. Karena selama ini bahwasannya Habib-Habib di Indonesia ini sudah bersertifikat. Yang sudah dicap resmi gitu. Oleh lembaga Robitwa Alawiah sambung kepada nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya pernyataan Kiai Ima ini maka orang-orang juga pada mempertanyakan nih loh. Kenapa sekarang ada bantahan klen atau nasab dari garis keturunan Baalawi ini tidak sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Ima ini sudah riset, sudah membaca manuskrip-manuskrip terdahulu dari abad-abad yang terdahulu gitu. Dan intinya adalah menemukan bahwa ada terputusnya sanat, bukan sanat sih, terputusnya nasab gitu. Yang tersambung garis keturunan Rasulullah sampai dengan Baalawi ini teman-teman. Yang sebagian besar Baalawi ini keturunannya Habib di Indonesia ini teman-teman. Haji Roma Irama meminta maaf kepada Habib Rizik karena memang menyatakan tidak meyakini bahwa garis keturunan Baalawi ini keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan demikian saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama Muslim, sebagai sesama orang beriman. Karena Allah S.W.T. berfirman Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, maka damaikanlah sesama saudara, maka saya berkomitmen walaupun mereka bukan turunan Nabi, tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka, tidak akan pernah berhenti persahabatan saya kepada mereka. Bersatu padulah kalian dibuat oleh Allah, jangan bercerai-beraih. Jadi pernyataan sikap saya ini juga akan saya tunjukkan bahwa saya tidak akan melakukan pembatasan kepada saudara-saudara dari Keren Baalawi. Walaupun saya sudah yakini, mereka-mereka bukanlah turunan Nabi. Oleh karena itu, untuk membedakan turunan Nabi dan bukan, maka mulai hari ini pula... Potong dulu teman-teman. Jadi jelas ya, disini menyatakan sikap gitu. Haji Roma Irama meyakini bahwa keturunan Baalawi bukan Habib. Maksudnya adalah, bukan keturunan atau sanatnya atau garis keturunan asamnya tersambung kepada Rasulullah S.A.W. Kita lanjut. Saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Baalawi, bukan lagi Habib. Bukan lagi Habib. Tetapi kalau mereka berilmu, akan saya panggil Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, Ustaz, Rizik Syihab. Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, Ustaz, Taufik Asgaf, dan seterusnya. Dan bagi orang-orang yang katakanlah, bukan Ustaz, saya akan panggil Akhi. Akhi nafirlah. Kira-kira demikian pernyataan saya. Semoga Allah S.W.T. Meriduai dan meluruskan apa yang saya nyatakan. Last but not least, kepada Al-Ustaz, Muhammad Rizik Syihab, dan lain-lain dari Baalawi. Saya mau dimaafkan lahir dan batin. Apabila selama ini ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menjingung perasaan antum semuanya, maafkan saya. Dan sebaliknya, pintu maaf saya sangat terbuka untuk semua kaum Baalawi. Demikian, Wallahu'l-Mu'afiq al-Akhmet-Thorik, Bilahi taufiq wal-hidayah, Thumma s-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di klan atau nasab keris keturunan Baalawi, teman-teman, bahwa dia menyatakan sikap bukan memanggil Habib lagi, tetapi kalau dia Ustaz ya Al-Muqarram, atau mungkin Ustaz Kiai ya. Jadi bukan Habib lagi, karena meyakini bahwa garis keturunan Habib di Indonesia atau Baalawi ini terputus ya. Sanat atau sambungnya nasab kepada Rasulullah s.a.w. Di sini saya disclaimer dulu nih, saya menginformasikan ya, tentunya menginformasikan kepada teman-teman, dan mungkin teman-teman ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mungkin masih percaya gitu kan, tetap percaya bahwasannya Habib di Indonesia ini, ya keturunan atau tersambung kepada Rasulullah s.a.w. Nah ini ya terserah teman-teman. Mungkin teman-teman juga berpikir ya, mungkin mempelajari lagi apakah memang nasab Baalawi ini sambung kepada Rasulullah s.a.w. Nah ini terserah teman-teman juga. Untuk menutup video ini ya, saya akan mengkutip dari surat Al-Isra. Nah di dalam surat Al-Isra ayat 36, teman-teman Allah s.w.t. telah menegaskan nih, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawaban, teman-teman ya. Jadi ketika Allah s.w.t. sudah menegaskan surat Al-Isra ini, teman-teman ya, ketika kita beragama, kita sudah mempunyai keyakinan iman, maka kita harus belajar, teman-teman. Jangan asal ikut-ikutan, tidak tahu dasarnya, tidak tahu ilmunya, maka kita tidak akan berkembang, teman-teman. Apalagi bisa tersesat, kalau kita hanya belajar ikut-ikutan orang, tidak tahu ilmunya, teman-teman. Nah mungkin itu saja ya, cukup nasihat dari Allah s.w.t. di surat Al-Isra, dan teman-teman bisa berpikir sendiri, teman-teman ya. Nah nantikan video-video selanjutnya, teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Dakwa Populer. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.